Intro Pukul 6 waktu Indonesia Tengah Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau Dengan Warta Kapton Berita seputar Kepulauan Buton Allah tidak inginkan manusia masuk neraka Sebab manusia tidak tercipta dari arti Kita juga harus bisa bekerja sama Jangan harus kita aja didengar Kita bekerja sama Makanya saya rekline selalu disampaikan itu Bekerja bersama Selamat pagi dari kawasan Limbaulio Kami sampaikan pokok-pokok berita Perayaan Lebarat Dulfitri Membantu bagi umat muslim Untuk kembali ke jalan Allah Setelah berada di jurang neraka Akibat dosa yang diperbuat PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi Menyerukan menjaga Ukwatu Islamia Inilah Warta Kapton pagi Selengkapnya hari ini kami 11 April 2024 Bersama saya Wawode Sabariya Pendengar kita awali berita yang pertama Perayaan Lebarat Dulfitri Membantu bagi umat muslim Untuk kembali ke jalan Allah Setelah berada di jurang neraka Akibat dosa yang diperbuat Selengkapnya dilaporkan Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulko Allah tidak inginkan manusia Masir neraka Sebab manusia tidak tercipta dari api Ribuan umat muslim Kota Bau-Bau Tumpah ruah Di pelataran Pantai Kamali Pada Rabu pagi Untuk merayakan hari kemenangan Satu sawal 1445 Hijriah Tahun 2024 Masehi Pelataran Pantai Kamali Merupakan salah satu titik Sholat paling ramai Yang disediakan oleh Pemkot Bau-Bau Yang bekerjasama dengan PHBI Di tempat ini pula Penjabat wali kota Bau-Bau Dr. Muhammad Rasman Manafi Bersama jajaran Ikut melaksanakan Sholat Idul Fitri Bersama masyarakat Bertindak sebagai imam Haji Lalu Suharji Hambali SPD MPDI Dan Hatip Dr. Haji Jahada SAG MPD Yang membawakan ceramah Berjudul Idul Fitri Membangun persaudaraan Meretas jalan taqwa Menuju masyarakat berkeadaban Dalam momentum Idul Fitri Dr. Jahada mengajak Seluruh umat muslim Untuk kembali ke jalan Allah Dari yang selama ini Sudah berjalan jauh Karena perbuatan dosa Sehingga berada Di tepi jurang api neraka Idul Fitri Juga menjadi momentum Menjaga uhwa islamiah Dan saling memaafkan Allah tidak inginkan Manusia masuk neraka Sebab manusia Tidak tercipta dari api Sehingga dia juga Harus kembali ke api Sama dengan syaitan Laknatullah Manusia berasal Dari bumi Dari segenggam tanah Yang ada di bumi ini Yang bersifat fitra Sehingga dengan demikian Jika manusia berdosa Allah ingatkan Idul Fitri Idul Fitri Kembali kepada Posisi semula Mengapa? Karena terjauh dari Allah Manusia Tidak akan pernah lagi Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau Bau Haji Mansur SPDMA Mengaku bersyukur Karena pagi ini Seluruh umat muslim Di Kota Bau Bau Bersuka cita Memperingati datang Hari Kemenangan Dengan melaksanakan Sholat Idul Fitri Di ratusan titik sholat Yang telah ditetapkan Pemerintah Pelaksanaan Masyarat Idul Fitri Di Kota Bau Bau Cukup semarak Dimana Masyarat kita Berduung-duung Berbonong-bonong Datang di beberapa tempat Baik di lapangan Maupun di misjid-misjid Jumlah titik yang kita siapkan Kurang lebih 113 titik Dan cuaca juga Sangat mendukung pada hari ini Khususnya untuk di Kota Bau Bau sendiri Menempatkan dua titik utama Yaitu Pantai Kamali Dan Stadion Betombari Mansur berharap Suasana Idul Fitri Kali ini Dapat terus terjaga Sehingga Kota Bau Bau Bisa lebih kondusif Untuk melaksanakan Ritual-ritual ibadah Dalam memeriakan Lebaran tahun ini Reporter RRI Bau Bau Herul Mulku melaporkan Baik pendengar kita ke berita berikutnya Takmir keliling yang menjadi kebiasaan di Indonesia Tak terkecuali Buton Utara Dilaksanakan dengan aman Tertib dan lancar Setelah dilepas langsung oleh Bupati Buton Utara Di Jalan Poros depan rumah Jabatan Bupati Selasa Malam Dengan pengawalan ketat oleh pihak gabungan TNI Polri Dan Satuan Polisi Pamong Praja Mengambil rute dari Jalan Keraton depan Rujab Bupati Ke arah Keraton Kulisusu Jalan Poros Pasar Minanga Jalan Pelabuhan Lasora Dan kembali finish depan Rujab Bupati Pada kesempatan itu Bupati menyampaikan ucapan terima kasih Kepada seluruh peserta Pawai, TNI, dan juga Polri Serta Pol PP Yang telah mengawal dan mengamankan kegiatan ini Olehnya itu momentum Pawai Takbir Ilul Fitri 1445 Hijriya Menjadi momentum membangun kebersamaan Dalam rangka mensukseskan pembangunan di negeri Selain itu melalui Pawai Takbir ini Bupati juga berharap Menjadi media menjalin silaturahim Baik sesama muslim maupun antaragama Sehingga nantinya kegiatan ini dapat menjadi Ajang siar islam Tentang ajaran islam yang aman Damai dan saling menjaga toleransi Yang merupakan implementasi dari ajaran islam Yang rahmatan lil alamin Anda sedang mendengarkan Warta Kapton Berita seputar Kepulauan Buton Masih di Warta Kapton pagi Dan kita ke berita lainnya PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi Menyerukan menjaga ukhwatul islamia Serta kerja bersama untuk membangun negeri Selengkapnya kembali reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulko melaporkan Kita juga harus bisa bekerja sama Jangan harus kita aja didengar Kita bekerja sama Makanya saya rekline selalu disampaikan itu Bekerja bersama Penjabat Wali Kota Bau-Bau Dr. Muhammad Rasman Manafi berharap Seluruh umat muslim dapat mengambil Banyak pahala dan hikmah Dari bulan suci ramadhan Serta peringatan hari yang fitri Satu sawal 1445 Jiria Ditemui RRI usai sholat id Berjamaah di pelataran Pantai Kamali Bau-Bau pada Rabu pagi Penjabat Wali Kota Bau-Bau menyebutkan Pentingnya menjaga ukhwat islamia Dan memupuk tali silaturahim Sebab dengan ukhwat islamia Seluruh masyarakat dapat menjaga ketentraman Dan membangun negeri Selain itu dalam perjalanan membangun negeri itu Diperlukan langkah kerjasama Saling bahu-membahu berbuat kebaikan Dalam membangun negeri Khususnya membangun kota Bau-Bau Kita membangun negeri ini Selain kita jaga itu Kita juga harus bisa bekerjasama Jangan harus kita aja didengar Kita bekerjasama Makanya saya rekline selalu disampaikan itu Bekerja bersama Bekerja bersama itu Jangan hanya satu yang bekerja Semua harus bekerja Ambil bagiannya masing-masing Rasman Manafi juga mengakui Bahwa Tanah Buton merupakan negeri yang berkah Olehnya itu untuk membangun negeri ini Harus berlandaskan pada niatan yang baik Bukan bekerja pada kemunafikan Atau berpura-pura bekerja Hanya untuk dilihat orang Sebab hal itu Hanya akan sia-sia tanpa berkah Kita bangun negeri ini Kalau misalnya pura-pura mau pengen dilihat Itu gak ada berkahnya Saya kira udah perbaiki niatnya Kita kerja sesuai ya kemampuan kita Sesuai kapasitas kita Terus apa peran kita Udah kita kerjain Saya kira negeri ini akan membarukah Untuk diketahui Pada peringatan 1 sawal 1445 hijriya ini Penjabat wali kota Bau-Bau Melaksanakan halal bihalal Dan open house Di rumah jabatan wali kota Bau-Bau Open house ini akan dilaksanakan selama 2 hari Yakni tanggal 10 dan 11 April 2024 Reporter RRB Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan Baik pendengar kita ke berita yang terakhir PJ Bupati Buton Laude Mustari Dampingi Sekda Buton Asnawi Jamaludin Menyerahkan langsung mobil ambulan Kepada 8 Kepala Puskesmas di Kabupaten Buton Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Safaruddin Melaporkan Puskesmas yang mendapat mobil operasional Berupa ambulan Yakni Puskesmas Sion Tapina Pasar Wajo Lasalimu Lawele Kecamatan Lasalimu Kumbewaha Kecamatan Sion Tapina WakauKili Kecamatan Pasar Wajo Wajajaya Lasalimu Selatan Dan Puskesmas Lasalimu Selatan Mendapat dengan ambulan transport Karena merupakan Puskesmas Rawat Ninap Pengadaan mobil ambulan Dan kenderaan Roda 2 Kata khadis kesehatan Dalam rangka untuk Pemenuhan syarana dan pra-syarana Untuk peningkatan layanan kesehatan di puskesmas pustu maupun jaringannya Sementara itu PJ Bupati Buton Laude Mustari juga menegaskan pada jajaran Dinkes Buton Untuk senantiasa memberi pelayanan kepada masyarakat dengan humanis Tentunya dengan fasilitas yang telah diberikan pemerintah Diharapkan dipergunakan sebaik-baiknya melayani masyarakat dengan baik Sebab kesehatan itu penting sekali Mereka sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita Perayaan Lebaran Dhul Fitri mau mentum bagi umat muslim untuk kembali ke jalan Allah Setelah berada di jurang neraka akibat dosa yang diperbuat PJ Wali Kota Baubau Muhammad Rasman Manafi menyuruhkan menjaga uhwatul islamia Demikian Warta Kapton hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas saya ucapkan selamat pagi Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih.